Indonesia Sebanyak 300 anggota kooperasi dari berbagai kooperasi di Kabupaten Badung menghadiri workshop customer service dan pembangunan karakter yang digelar di Hotel Made Bali, Mengui, Badung. Diikuti lebih dari 150 lembaga kooperasi, workshop digelar Dewan Kooperasi Indonesia Daerah Badung untuk membekali para pengurus kooperasi dengan kemampuan komunikasi menghadapi customer serta untuk membangun karakter. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghadapi persaingan yang lebih ketat mengingat saat ini perkembangan teknologi membuat pelayanan keuangan menjadi lebih cepat dan mudah. Workshop dibuka Wakil Bupati Badung Iketut Suyase yang berharap kooperasi berperan vital dalam membantu pemerintah Badung mengurangi ketimpangan antara Badung Selatan dan Badung Utara. Tentu dengan workshop ini, ini adalah sebagai bagian tadi mengakselerasi dari gerakan ekonomi kerayatan masyarakat ini nanti akan terakhir suatu pemikiran-pemikiran yang akan didistribusikan atau dikontribusikan berada kita dari pemerintah. Nanti kita akan menyesuaikan. Saya ingat titik temu antara gerakan ekonomi kerayatan di masyarakat itu dengan nanti kebijak kita buat, ini tentu sudah sesuai, relevan dengan apa kebutuhan di masyarakat itu. Hantaman persaingan global. Sekarang ada lembaga-lembaga keuangan, ada apa namanya, bersaing, bagaimana dia mampu bertahan hidup di masyarakat, bisa tahan dari persaingan antar sesama lembaga keuangan. Melalui workshop customer service dan karakter building ini diharapkan ratusan pengurus kooperasi di Badung dapat semakin siap menghadapi persaingan agar tidak tergerus zaman. Dari Badung, Aris Wianto Ainyus melaporkan.